Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno5 dengan kasus lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada OPPO Reno5 ini dengan bantuan kartu SIM yang sudah tersetting pin karena metode lama sudah tidak bisa kita gunakan lagi pada update keamanan yang terbaru disini sudah kita siapkan untuk kartu SIM-nya jadi kartu SIM ini sudah tersetting pin terlebih dahulu teman-teman bisa menggunakan handphone lain untuk men-setting pin pada kartu SIM ini untuk selanjutnya kartu SIM bisa kita masukkan pada handphone yang akan kita bypass FRP-nya maksudnya Reno5 yang aku pegang ini oke kita pasang dulu kartu SIM-nya kemudian kita tunggu sampai ada tampilan masukkan pin SIM pada layar handphone-nya oke kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul tampilan masukkan pin SIM-nya namun disini kita tidak perlu memasukkan pin pada tampilan ini jadi kita langsung lepaskan saja kartu SIM-nya pin tidak perlu kita masukkan langsung kita lepaskan saja kartu SIM-nya yang kita butuhkan adalah notifikasi belum masuk ini pada notifikasi ini bisa kita tarik ke bawah sampai muncul notifikasi di bagian atasnya kemudian kita bisa sentuh logo pengaturan di pojok kanan atas sampai masuk ke tampilan pengaturan atau ke menu pengaturan kita klik OK pada notifikasi tidak ada kartu SIM untuk selanjutnya kita akan mereset handphone ini dengan masuk ke menu pengaturan tambahan masuk lagi ke bagian cadangkan dan reset kemudian kita pilih reset kestelan pabrik kemudian kita pilih hapus semua data kita pilih hapus data kita pilih lagi hapus data dan handphone akan otomatis restart selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini sekitar 2 sampai dengan 3 menit dan usahakan pada saat proses loading seperti ini handphone jangan sampai kehabisan baterai untuk yang kondisi baterainya di bawah 10% teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke charger atau ke kabel data yang terhubung ke komputer agar kondisi baterai tetap terjaga handphone berada dalam posisi charging mode oke untuk durasi loading pada video ini aku percepat saja kemudian setelah selesai proses loadingnya tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk tugas kartu simnya sampai disini sudah selesai kemudian kenapa kita gunakan metode ini karena memang metode lama dengan mengetikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar atau bintang pagar 812 pagar sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk bypass akun google atau FRP pada OPPO dengan versi keamanan dan versi android terbaru jadi kita gunakan metode lain mungkin juga metode ini sudah tidak bisa digunakan pada seri OPPO lainnya namun untuk seri Reno5 metode ini masih bisa kita gunakan untuk yang tidak bisa menggunakan metode ini nanti kita akan update lagi cara terbarunya oke perhatikan disini langsung aja kita hubungkan handphone ke jaringan internet untuk menguji metodenya apakah berhasil atau tidak sebelum kita bypass akun google nya saat kita set up handphone ini dengan menghubungkan handphonenya ke jaringan internet maka handphone akan meminta verifikasi akun google setelah kita lakukan bypass FRP akun google dengan metode yang sudah kita praktekkan tadi mudah-mudahan handphone sudah tidak meminta verifikasi akun google lagi apakah memang harus melakukan riset ke pengaturan pabrik melalui menu pengaturan tidak bisa kita lakukan web data atau format data via recovery saja ternyata via recovery tetap tidak bisa harus kita setel ke pengaturan pabrik menggunakan menu pengaturan dan ini dia kita tunggu sebentar tadi sudah ada tampilan salin aplikasi dan data di tampilan tadi kita pilih jangan salin kemudian handphone akan melakukan proses loading sejenak memeriksa info dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jika handphone masih terkunci akun google maka yang muncul disini bukan halaman login tetapi halaman verifikasi dan sekarang yang muncul adalah halaman login dan halaman ini bisa kita lewati saja artinya handphone ini sudah tidak terkunci akun google nya lagi bisa kita setup sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting pada proses setupnya bisa kita lewati saja seperti saran aplikasi ini bisa kita lewati kemudian selamat datang di color os ini adalah bagian setup terakhir lalu handphone akan masuk ke tampilan menu dan ini adalah oppo reno 5 dengan versi keamanan terbaru kita cek disini versi android nya adalah android versi 11 dan versi color os nya versi 11.1 sudah berhasil kita bypass akun google nya cukup mudah dengan bantuan sim card yang sudah tersetting pin oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati